Polri beber alasan tak tahan Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo bakal sidang etik. Putri Candrawati, istri Irjen Ferdi Sambo kini ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Dilansir dari Tribunews.com, penetapan Putri Candrawati sebagai tersangka ini disampaikan oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Bares Krim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 19 Agustus 2022. Kendati demikian hingga saat ini Putri Candrawati belum ditahan. Alasannya Putri Candrawati mengajukan surat rumah sakit dan harus istirahat selama seminggu. Padahal Putri Candrawati seharusnya menjalani pemeriksaan pada Kamis 8 Agustus 2022 lalu. Lebih lanjut tim SUS bakal berkoordinasi dengan dokter yang bersangkutan terkait dengan penangkapan Putri Candrawati. Termaksud sidang kode etik kepada Putri Candrawati akan dilakukan minggu depan karena sedang proses pemberkasan. Kuasa hukum Putri Candrawati Arman Hanis mengatakan saat ini kondisi kesehatan kliennya terus menurun. Dengan kondisi seperti ini membuat Putri Candrawati tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri untuk melakukan gelar perkara pada Kamis 18 Agustus 2022 kemarin. Namun sebelumnya Putri Candrawati sempat menjalani pemeriksaan tiga hari berturut-turut oleh penyidik Bares Krim sebelum ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian Arman berharap penyidik segera melengkapi berkas perkara agar kasus tewasnya Brigadir J. segera disidangkan. Sebab pihaknya sudah siap memberikan pembelaan kepada kliennya di pengadilan. Diberitakan sebelumnya Putri Candrawati disangkakan pasal 340 Subsider 338 Jungto, pasal 55 Jungto, pasal 56 KUHP. Dengan ditetapkannya Putri Candrawati sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. sebanyak 5 orang. Mereka diantaranya adalah Ferdi Sambo, Barada E, Brigadir RR, dan Kuat yang merupakan sopir Putri Candrawati. Lebih lanjut, berkas perkara keempat tersangka tersebut akan segera diberikan kepada kejaksaan. Terima kasih telah menonton!